Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden terpilih Joe Biden menyampaikan pidato kemenangan yang bernadap persatuan dengan merangkul warga Amerika yang memilih Presiden Trump dan mengatakan ia memahami kekecewaan mereka karena dirinya juga pernah kalah dalam beberapa pemilu. Sementara Presiden Donald Trump mengatakan tim kampanyenya akan memulai proses hukum untuk memastikan hukum pemilu ditegakkan sepenuhnya dan pemenang yang sah yang menduduki jabatan Presiden. Lima hari tegang menunggu hasil Pilpres berubah menjadi luapan emosi saat pemenang Pilpres diproyeksikan. Warga di kota besar, kota kecil dan seluruh AS turun ke jalan termasuk di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Negara bagian yang mengantar capres Partai Demokrat Joe Biden menembus angka 270 suara elektoral yang diperlukan. Tapi di kota lain, pendukung petahana Donald Trump dari Partai Republik juga turun ke jalan menuduh proyeksi kemenangan ini terlalu dini dinyatakan. Dalam pidato kemenangan di Wilmington, Delaware, Joe Biden menekankan semangat persatuan. Dengan kemenangannya di Pennsylvania dan Nevada, Biden memperoleh 279 suara elektoral. Sementara sejak Jumat, ia juga memimpin di Georgia dan Arizona, negara bagian yang selama ini condong ke Partai Republik. Presiden Trump tak banyak tampil di depan publik dan hanya men-tweet bahwa ia menang Pilpres dengan selisih suara banyak. Kuasa hukum Trump pun berniat menggugat hasil Pilpres di sejumlah negara bagian, mulai Senin. Demikian laporan tim VOA. Saudara, berkat perundangan federal terkait perlindungan lingkungan hidup dan satwa liar, populasi paus tumbuh pesat di pantai timur Amerika, termasuk di lepas pantai New York. Tapi selain mendatangkan turis dan menyenangkan pemerhati lingkungan, banyaknya paus di perairan yang rame nelayan dan kapal niaga ini juga memunculkan risiko benturan. Pemandangan yang semakin lazim di perairan dekat kota New York. Kami telah belajar pemerhati lingkungan di perairan New York sejak 2011. Dan kami melihat populasi pemerhati lingkungan di perairan berkurang sejumlah 100-jumlah. Tahun ini, jumlah penempatan adalah 300 antara 3 tahun pertama. Jadi jumlah itu sangat berproporsional bahwa kita harus menjadikan bahwa ada lebih banyak pemerhati lingkungan di perairan New York. Banyak paus ini adalah paus muda yang datang untuk menyantap ikan-ikan kecil. Ikan yang belakangan makin banyak populasinya di perairan New York serta New Jersey. Kedatangan begitu banyak paus juga menarik turis untuk datang melihat. Tapi pada saat yang sama, perairan timur Laut Amerika Serikat termasuk yang tersibuk bagi pelayaran komersial maupun perikanan. Ini adalah perairan yang besar yang mencoba hidup mereka. Dan New York harus sangat berharga bahwa mereka mencoba melakukannya. Tapi itu bermaksud bahwa animasi besar ini sekarang bergabung dengan kota yang besar yang memiliki percayaan besar, banyak penjualan, makanan laut, segala yang perlu diperlukan untuk memiliki kota besar. Jadi saya mengurangkan area itu untuk terus berinvestasi di orang-orang yang bisa membantu di kesempatan ini. Peneliti kini menyarankan sejumlah langkah pencegahan termasuk melambatkan laju kapal di perairan yang diketahui di Huni Paus. Demikian laporan tim VOA. Saudara kota Rockville di negara bagian Maryland memiliki banyak toko dan restoran Asia termasuk bambu kafe yang menjual minuman khas seperti bubble tea. Bekerja sama dengan seorang warga diaspora Indonesia, kafe ini kini juga menyajikan beragam makanan khas tanah air. Ini adalah Rockville Pike, ruas jalan yang membelah kota Rockville di negara bagian Maryland. Di sepanjang Rockville Pike berjejer pertokohan, restoran, supermarket, dan gedung pertokohan. Nah yang unik di sini adalah banyak tempat usaha dan restoran yang dimiliki oleh orang Asia. Karena 20% dari 68.000 populasi penduduk Rockville adalah Asia dan menempatkan kota ini pada posisi pertama yang memiliki jumlah warga Asia terbanyak di negara bagian Maryland. Mulai dari supermarket yang menyediakan segala macam bahan kebutuhan belanja dari negara-negara di Asia hingga toko mainan mudah didapat di Rockville Pike yang terbentang sepanjang 6 km. Oke sekarang kita sudah sampai tujuan untuk makan siang dan sekalian nyari dessert di bambu kafe milik orang Asia tentunya ya. Kebetulan juga ada orang Indonesia berjualan di sini yang bekerja sama dengan pemilik kafe. Kebetulan ini tempat favorit saya untuk makan, minum bubble. Jadi sudah kena lama dengan onernya. So aku beranikan diri untuk tanya. Ternyata dia malah menawarkan kenapa nggak jual aja di sini. Karena kita nggak punya makanan selain sandwich. I feel that this is a big, large group of Indonesian people here because that they came to my shop that they want showing smoothie that I have. So I feel that this is the need for that. Plus I do, I check around this. This is the market demand for Indonesian food this area. Oke, makanan udah siap. Ini soto betawi. Lihat, dikasih sama tulang-tulangnya. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria, dan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.